Oke, untuk soal terakhir itu kita disuruh menentukan unsur dengan diketahui geometrinya di senyawa AO CL2 merupakan senyawa kovalen yang memiliki sudut ikatan OACL sebesar 107,4 ini kita perlu highlight dulu key pointnya ini sudutnya terus A itu adalah unsur periode 3 terus kita disuruh menentukan unsur A oke, jadi kalau kalian masih ingat tetrahedral itu kan sudutnya itu adalah 109 derajatnya nah, kalau kalian hilangkan ini misalnya atom-atomnya nah, terus kalau misal diubah jadi gini misalkan elektron bebasnya nah, ini maka ini ini hape salah maka ini sudutnya biasanya akan menjadi sekitar 107,5 ya kalau gak salah makanya dia kurang dari 109 derajat nah ini memang hape ini jadi dari sini kita bisa kesimpulkan bahwa molekul AO CL2 ini adalah tetra tetrahedral tetrahedral secara domain secara domainnya tetrahedral karena ada 4 domain ada 1,2,3,4 tetrahedral itu kan dia punya 4 domain nah, dari sini kita bisa simpulin bahwa 4 domainnya ini berasal dari dari ikatan dengan 2 CL lalu ikatan dengan 1 PEB dan ikatan rangkap dengan rangkap dengan O karena kan kalau ikatan dengan O kan pasti dia adalah rangkap jadi kira-kira sketchannya adalah seperti ini AO terus ini CL CL ini adalah PEB jadi kalau kita hitung elektron dari A nya sendiri ini kan berarti ada 2 ya disini kan ada 2 elektron disini ada 1 ini ada 1 ini ada 2 elektron disini ada 2 elektron lagi jadi totalnya adalah totalnya adalah 6 elektron nah unsur apa? kalau 6 elektron berarti kan otomatis dia adalah golongan golongan 6 A nah tapi dari permintaan soalnya dia itu adalah unsur periode ketiga dalam tabel periode unsur K unsur yang paling memiliki adalah unsur S karena S karena S nya adalah golongan 6 A dan dia masuk ke periode 3 terima kasih Terima kasih.